Intro Halo Mirsa, apa kabar? Kita bertemu lagi di akhir pekan ini Di acara favorit kita bersama yaitu Reportase Weekend Ada berbagai informasi menarik Amerikana dan juga tentang diaspora Indonesia Yang akan kami sampaikan dari studio kami Di Washington DC Bersama saya Ian Umar Dan Aryat Nebudianto, apa kabar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar Dan Anda dalam keadaan Sehat walafiat Nah Ian, minggu ini kita akan ngebahas Soal serba-serbi Perbedaan budaya di Amerika Yang membuat saya itu Sebetulnya jatuh cinta dengan Amerika Serikat Karena itunya Karena banyak sekali beragam budaya yang ada di Amerika ini Karena memang pada dasarnya Amerika Ini adalah negara yang mengundang banyak imigran Dari berbagai negara di mancanegara Atau global Dan banyak sekali keberagaman Dan juga cross culture di sini Dan semuanya bisa kita lihat nanti Dari berbagai liputan yang akan kami sampaikan Di Reportase Weekend Sebuah restoran Palestina di Manhattan, New York Dibuka saat Perang Israel Hamas baru pecah Sempat dapat banyak intimidasi online Restoran ini justru banyak dapat dukungan Tak hanya dari komunitas Arab dan Muslim Namun juga komunitas Yahudi di New York Diaspora Indonesia perempuan yang tergabung Dalam organisasi Serikan di Baltimore Mengadakan pegelaran budaya pertama di kota ini Yang menarik pemda setempat dan warga Amerika Menjalankan bisnis boga di Amerika Harus memperhatikan berbagai aturan terkait Pengelolaan sisa makanan dan limbah Bagi diaspora Indonesia yang memiliki bisnis restoran Atau food truck Aturan ini diperlukan untuk melindungi Kepentingan pembeli dan lingkungan Dan sudah menjadi kesadaran bagi mereka Pemirsa berbagai kisah diaspora Indonesia Yang ada di Amerika Sudah kami sampaikan Dalam berbagai liputan di Reportase Weekend Ada yang tidak dalam industri kuliner Ada yang di industri grafik Ada yang di industri entertainment Dan kali ini justru sangat menarik Menurut saya agak berbeda Karena kita akan melihat karir Atau perjalanan karir Dari seorang pemotong rambut Atau hair stylist Betul Kali ini saya ajak Anda pemirsa Untuk berkenalan Dengan seorang barber Asal Indonesia Tepatnya asal kota Bandung Namanya Yusuf Hustaman Nah Kang Ucup ini Memulai usaha barbershop Sejak cukup lama Dan sekarang sudah memiliki Dua salon Atau dua tempat pangkas rambut Dan bahkan punya line formate sendiri Ayaman Menguntungkan Karena ini pekerjaan yang saya sukai Yang saya ya seberapapun itu Ya apa pendapatan Alhamdulillah ya Mencukupi gitu Mencukupi Saya lebih suka punya usaha sendiri Daripada saya kerja sama orang lain gitu Artinya lebih independen Melalui bisnis potong rambut Yang dirintis sejak 12 tahun lalu Diaspora Indonesia ini Membangun jalan menuju kemandirian Nama saya Yusuf Hustaman Pemilik dari ANJ's Barbershop Di La Plata, Maryland Awal datang ke Amerika Yusuf pernah bekerja di restoran Korea Serta menjadi supir pengantar makanan Akhirnya saya ketemu Customer Saya nanya sama dia Kerja di mana Apa Enggak Dia bilang katanya saya sekolah Oh ya sekolah apa Saya sekolah ini hair stylist Katanya hair stylist Oh ya Oke Boleh juga Saya tertarik juga gitu Coba-coba Ia lantas belajar di sekolah potong rambut profesional Selama 8 bulan Untuk mendapat diploma Dan ikut ujian lisensi pada tahun 2002 Setelah itu Yusuf mulai bekerja di barbershop Hingga akhirnya dapat membuka ANJ's Barbershop Bersama adiknya tahun 2011 Di Hollywood, Maryland Tahun 2017 Yusuf membuka barbershop ini Di La Plata, Maryland Tantangannya Dari awal sih memang Untuk membuka usaha dan bisnis Di sini Di Amerika khususnya ya Di Maryland Tentunya harus Pertama harus ada surat izin Tentunya lisen Lisen pribadi Lisen bisnis juga Surat-surat legalisasinya Harus lengkap Namun yang tersulit menurut Yusuf Adalah mencari klien Dan membangun hubungan baik dengan mereka Untuk mendapatkan customer, klien Kita harus betul-betul membangun relasi dengan klien Supaya bisa balik lagi Nah ke tempat kita Salah satu pelanggan setia Yusuf adalah Paul Takesh Yang rutin potong rambut di ANJ's Barbershop setiap dua minggu sekali Dengan modal sebesar 70 ribu dolar Menurut Yusuf Ia dapat kembali modal dalam waktu 4 atau 5 tahun Bahkan pada tahun 2018 Yusuf melakukan diversifikasi usaha Dengan meluncurkan produk minyak rambut Amen Pomade Mungkin kalau usaha bisnis Pomade dan produk yang lain Bisa berkembang Mungkin saya bisa lebih independen Jadi karena kalau di barbershop itu Memang kita harus Setiap hari Pengennya sih agak nyantai sedikit Dari La Plata, Maryland Tim VOA Nah ini memang strategi yang cukup pintar Yang diterapkan oleh Yusuf dan keluarganya Dalam mengelola barbershop ini Mereka justru milih di pinggiran Dan di pinggiran itu Di kota La Plata, Maryland tadi itu Dekat dengan Base Air Force Ya Di orang pada pangkas rambut kan Jadi makanya bisnisnya laku keras pemirsa Dan bisa dilihat tadi harganya 35 dolar ya untuk pangkas rambut Jangan di kurs ya ke Indonesia Karena memang itu Dua minggu sekali loh rata-rata orang Cukup normal harganya Dan itu harga di daerah suburb atau pinggiran Bayangkan kalau Pusat kota Sebenarnya harganya sekitar Antara 75 dolar hingga 100 dolar Mendingan potong rambut sendiri Pemirsa Susah ya Oke Pemirsa Masih banyak liputan lainnya Tentang berbagai budaya di Amerika Dan juga cross culture Nanti kita akan sampaikan Dalam reportasi weekend Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Pemirsa Anda masih menyaksikan reportasi weekend Dari studio VOA di Washington DC Nah seperti janji kami tadi Minggu ini kami akan memberikan Serba-serbi liputan tentang cross culture Atau berbedaan budaya di Amerika Serikat Dan diantaranya dari Indonesia tentunya Nah warga Indonesia di berbagai kota Gak hanya kota besar Tapi juga di kota kecil Itu aktif sekali ya Untuk mempromosikan Indonesia Di Amerika Serikat Nah ini salah satunya Datang dari Baltimore Ini kotanya gak terlalu besar Ya gak terlalu kecil juga sih Di negara bagian Maryland Dimana ada organisasi Namanya Serikandi ya Disana Benar sekali Serikandi Indonesia Namanya Serikandi Pasti para perempuan Jadi sekumpulan diaspora Indonesia Perempuan Mereka adalah pengusaha Pengusaha dalam industri kecil Mereka berkolaborasi untuk Mempromosikan budaya Indonesia Dari berbagai aspek industri Mulai dari fashion, kuliner, batik Dan juga berbagai industri lainnya Kita lihat dalam liputan berikut Fashion show Tarian Kerajinan Batik dan makanan Memeriahkan cultural holiday event Di Baltimore, Maryland Acaranya adalah Untuk memperkenalkan budaya Indonesia Di Baltimore area Dan kita juga bekerja sama Kolaborasi dengan desainer-desainer lokal disini Untuk mengadakan fashion show Dan kultural budaya Ini semua orang membantu Cipin Sumbangan Apa dekolasi Segala macam Sumbangan karpet Sumbangan makanan Acara ini digelar oleh Serikandi Baltimore Organisasi nerlaba Yang didirikan beberapa perempuan Indonesia Di Baltimore dan sekitarnya Dengan misi memberdayakan perempuan Lewat keterampilan usaha Acara Indonesia seperti ini Baru pertama kali diadakan Di kota paling besar Di negara bagian Maryland ini Saya kira Apa kota-kota utama ya Di daerah DMV ya DC, Maryland, Virginia itu Baltimore salah satu yang penting juga ya Bersama dengan DC tentunya Penting juga kita ada diversifikasi Kegiatan di sejumlah kota Di Amerika Serikat Termasuk di Baltimore ini Christina Poi Mewakili kantor gubernur Negara bagian Maryland Mendukung sepenuhnya acara ini Pengunjung tak hanya menjadi penonton saja Tapi juga ikut diajak memainkan alat musik angklung Oleh kelompok angklung AVOSI Pengunjung yang datang Tidak hanya diaspora Indonesia Tapi juga warga Amerika yang tertarik Dengan kebudayaan Indonesia Penarinya pun Juga tidak semuanya diaspora Indonesia Seperti Mia Venesia Yang membawakan tari batak Gue merasa senang untuk menari disini Dengan orang-orang yang bagusnya Untuk belajar dari orang yang baik hati Orang yang pati Gue menari profesional Tapi di style berbeda Jadi untuk menari Tadi tradisi Indonesia Susah banget untuk belajar Acara gelar seni budaya Indonesia di Amerika Merasa kurang lengkap Tanpa musik dangdut Yang tampil di penghujung acara Dari Baltimore Maryland Supriyono VOE Terima kasih Sri Kandi Baltimore yang telah memperkenalkan Indonesia kepada warga Amerika di sana Dan diantaranya ini Sri Kandi Baltimore ini beranggotakan para pengusaha perempuan yang bergerak di bidang boga atau di bidang restoran Nah ngomong-ngomong soal restoran nih Ian Saya tertarik dengan sebuah restoran di kota New York Ini katanya baru dibuka Tapi punya latar belakang yang cukup bikin orang agak deg-degan ya Ya restorannya adalah restoran Palestina Dan isunya memang sedang hangat Dan restoran ini sempat mendapatkan intimidasi secara online Tapi mendapatkan dukungan juga dari berbagai komunitas Dari komunitas Arab Muslim serta komunitas Yahudi di New York Kita lihat dalam liputan berikut Restoran Palestina Ayat Tahun ini membuka cabang di pusat kota New York kawasan Manhattan Setelah sebelumnya buka di kawasan pinggiran seperti Staten Island Dan juga kawasan padat komunitas Arab di Brooklyn Abdul membuka restorannya ini hanya beberapa hari Setelah serangan Hamas 7 Oktober ke Israel Selatan Di dunia maya, tempat usahanya ini tiba-tiba mendapat banyak kecaman Utamanya dari Israel Sebelumnya Abdul sempat mengunggah pernyataan online soal Gaza Abdul dan istrinya mendirikan beberapa restoran Palestina di New York City Selain sebagai bisnis keluarga tetapi juga untuk memperkenalkan Apa sih Palestina kepada warga Amerika Selain lewat makanan, Abdul juga memperkenalkan sejarah Palestina Melalui dekorasi yang ada di restorannya Seperti ada sebelah saya ini Di luar dugaan, dukungan untuk restoran Abdul justru datang dari komunitas Yahudi sendiri Salah satu pengunjung Yahudi tak sepenuhnya menyetujui pesan-pesan di restoran ini Meski demikian, tetap menjadi pelanggan reguler Meski demikian, hidup harmonis tetap jadi prioritas Michael Pelanggan yang merupakan juga warga Yahudi ini Lindsay Wise, penasaran soal budaya Palestina Lindsay percaya warga Yahudi dan Palestina punya banyak kesamaan Dan makananlah yang ikut satukan mereka Restoran ini hadir sebagai medium perdamaian Di saat ketegangan antar dua komunitas di New York ini Tengah memuncak Dari New York, Randy Wiceksana dan tim VOA Diplomasi kuliner ini memang sudah menjadi sebuah upaya yang terbukti Nah tadi juga ini diplomasi kuliner bisa digunakan untuk perdamaian Jadi bukan hanya perkenalan budaya saja pemirsa Ya tadi restoran Palestina itu memang sebuah liputan yang sangat menarik Walaupun dibuka pada saat puncak-puncaknya baru terjadi pergolakan kemarin Dan masih berlanjut dan juga mendapatkan dukungan dari Arab Muslim Serta juga dari komunitas Yahudi di New York Dan menarik sekali liputan tadi Dan tentunya kita ingin situasi ini membaik bagi kita semua Baiklah pemirsa masih banyak liputan lainnya Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Kita masih bersama Reportase Weekend Industri kuliner ataupun jasa boga di Amerika Memang mendapatkan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi Tidak hanya secara federal tapi juga secara state by state atau negara bagian Aturannya yang pasti juga harus mengikuti aturan higienis dan juga kesehatan setempat Dan juga tidak hanya menyediakan produk yang higienis Tapi juga pengelolaan dari limbah industri dari kuliner tersebut Dan ini harus dipatuhi Dan pengalamannya juga dijalani oleh berbagai diaspora Indonesia yang pengusaha kuliner ya? Betul, pengusaha boga diaspora Indonesia di Amerika Serikat Memang tidak luput untuk mengikuti berbagai aturan yang telah berlangsung di Amerika Serikat Termasuk diantaranya mengelola limbah secara lebih ramah lingkungan Kita lihat bagaimana upaya mereka dalam menjalankannya Untuk menjaga kualitas hidup di masa depan ya Untuk saya sendiri saya lebih suka itu untuk membantu Give back to society Jadi practice full sustainability Dan juga menjaga makanan gitu loh Jangan terlalu banyak yang dibuang Eni Cahya, diaspora Indonesia pemilik restoran Capital Musubi Yang menjual makanan khas Hawaii di Chantilly, Virginia Berusaha menjalankan konsep sustainability Atau berkelanjutan pada bisnis yang dijalankannya Semua packaging kita itu bisa didapet ulang Dan semua kayak kaleng yang kita semua itu Semuanya aluminium jadi bisa didapet ulang juga Dan untuk makanan itu kita zero waste Nggak ada yang kebuang Jadi kita tuh practice just in time inventory Maksudnya tuh semua makanan yang harus fresh Kita proses Tahan untuk sehari dua hari Sudah itu sehari habis Berdasarkan data historis, Capital Musubi Memprediksi kebutuhan bahan Agar tak berlebih dan terbuang menjadi sampah Karena sudah tidak segar Konsep yang sama juga diterapkan Ivar Setiawan di Motier Restoran Perancis miliknya di Clifton, Virginia Untuk makanan yang berlebihan Bagusnya kita berorganisasi lumayan bagus di dapur Jadi tidak pernah terlalu banyak terbuang Selalu terjual Atau kita makan untuk antara kita Sebelum waktunya sudah lewat Untuk ekspirasi makanan Ivar juga meminimalkan pemakaian plastik Dan memakai kertas yang dapat di daur ulang Kontainer daur ulang juga dipakai di Artarini Indonesian Restaurant Yang menyajikan makanan Indonesia Autentik dan halal Artarini, pemilik restoran yang berlokasi Di Kensington, Maryland Juga menyediakan tempat sampah berbeda Untuk sampah daur ulang Dan sampah dapur Serta wadah penampung minyak kotor Jadi kita tinggal buang di box-box itu saja Nah kalau oil Oil-oil itu kita kumpulin sendiri di jerigen Restoran yang mulai beroperasi Agustus tahun ini Memiliki grease trap Alat pada pipa saluran air Yang membantu mengalirkan Dan mencegah minyak bekas Masuk ke sistem pembuangan kota Arta mengaku Semua aturan ini memang tak mudah Apalagi karena dua karyawan keturunan hispanik Dan tiga karyawan Indonesia di restorannya Seringkali masih membawa berbagai kebiasaan Dari negara asalnya Tapi Kita mesti melihatkan sisi baiknya Emang ini bagus gitu Dan Apa namanya buat aman buat kita semua Cuma Kadang-kadang kan karyawan kita kan Ada yang Apa namanya Belum paham Gitu kan Nah Jadi Akhirnya kita yang harus Ngasih tahu berkali-kali Sementara bagi food truck Bliman Kitchen Milik Agung Putra Sistem pembuangan sampah Agak berbeda dari restoran Yaitu dibuang ke tempat Pembuangan sampah umum Yang ada di setiap wilayah Tanpa dipungut bayaran Atau di commercial kitchen kita Karena kita punya commercial kitchen Yang kita kontrak Monly gitu Monly Jadi Kalau kita masak di sana Otomatis kita buang di sana Kemudian kalau dari truck Kita juga Buangnya di sana Berbagai aturan pengelolaan Sisa makanan dan sampah Dalam bisnis Boga Tentunya juga Memerlukan biaya Sehingga Kesadaran dari pemilik bisnis Menjadi penting Agar semua aturan ini Diterapkan Tentu kita Harus ikuti Dengan benar ya Karena itu adalah Kita menjual makanan ke publik Dari Washington DC Leah Johannes Nia Iman Santoso VOA Di Amerika Serikat Terbuang sekitar 10 miliar Kilogram Sampah makanan Nah ini kalau misalnya Tidak dikelola Maka kan Ya Sampahnya itu Sangat besar ya Jumlahnya ya Berlebih Ada sampah lain Dan ini sangat Mengganggu Sangat beresiko Pada ekosistem Makanya diperlukan Manajemen yang tepat Ya Dan saya suka sekali Juga di beberapa toko Ataupun juga supermarket Di jam-jam terakhir Sebelum mereka tutup Biasanya juga ada Diskaun Oh ada sale Untuk makanan Yang siap saji Contohnya untuk bakery 50% Misalnya 1 jam Sebelum tutup Ataupun juga untuk Makanan yang siap saji Di supermarket Juga di diskon Dan Upayanya juga Supaya tidak terbuang Sia-sia ya Betul Ya Dan bagian bisa Menarik sekali Liputan-liputan tadi Yang sudah kami sampaikan Dalam reportase weekend Sayangnya Kami berdua harus pamit dulu Dari studio kami Di VOA Washington DC Saya Ian Umar Dan Ariad Nebudianto Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Dan tidak lupa Mengundang Anda Untuk berpartisipasi Di media sosial kami Dengan handle VOA Indonesia Jangan lupa pemirsa Kalau gitu Kami undur diri dulu Sampai ketemu lagi Minggu depan Stay safe Stay healthy Dadah 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 Terima kasih telah menonton